Halo sahabat Mitsubishi, ketemu lagi dengan saya dalam channel mekanik Mitsubishi Video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengetahui Alarm Mitsubishi Pajiro itu aktif atau tidak Oke langsung saja Yang pertama yaitu Lepaskan dulu anak kuncinya dari slotnya ya Ini slotnya atau remote-nya Ini anak kuncinya Sudah saya lepaskan tadi Setelah dilepas Kemudian mobilnya di-lock ya pakai remote-nya Di-lock Nah itu sudah nge-lock Terus setelah di-lock Ini remote-nya letakkan yang agak jauh ya Kira-kira 5 meter dari kendaraannya Terus setelah itu buka pintunya dengan menggunakan anak kunci ya Ini seolah-olah kita membuka pintunya secara paksa ya Seolah-olah Kita buka Setelah itu akan muncul suara buzzer seperti ini ya Dan muncul gambar gembok di speedometernya Dan diikuti oleh suara klakson Nah ini menandakan bahwa alarmnya masih berfungsi dengan baik Oke itu saja video yang kali ini yang bisa saya bagikan ya Bila ada pertanyaan nanti bisa komen di kolom komentar Dan terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe